Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Nah, hidrolisis artinya reaksi dengan air. Nah, sekarang garam. Ada-ada pasti tahu garam? Ya, garam biasanya kita temukan di dapur ya, yaitu garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl. NaCl adalah salah satu jenis garam yang bersifat netral. Pernah nggak merasakan NaCl? Apakah dia beras asam? Atau mungkin pahit? Tidak ya, rasanya asir. Nah, dia salah satu contoh garam yang netral dan dalam air akan teriun. Nah, NaCl menjadi Na+, tanpa Cl-. Nah, apakah Na+, ini nanti akan bereaksi dengan air? Atau Cl- juga bereaksi dengan air? Nah, itu kita lihat nanti dari bagaimana asal dari Na+, dan asal dari Cl-. Dan juga, ternyata NaCl itu kan netral. Apakah garam cuma NaCl? Tidak, ada banyak garam yang lain. Ada garam yang bersifat asam, ada juga garam yang basa. Tentu juga ada yang netral, seperti halnya NaCl. Nah, kapan dia asam, kapan dia basa, kapan dia netral? Kita lihat dari asal asam dan basanya. Polanya, kalau ada asam ditambahkan dengan basa, akan terbentuk garam dan air. Nah, di sini akan muncul masalah. Kalau asam kita kuat, basa kita kuat bagaimana? Kalau asam kita kuat, basanya lemah bagaimana pula? Kalau ini lemah, ini kuat bagaimana? Atau sebaliknya, ini lemah, ini juga lemah. Bagaimana sifat garamnya? Apakah akan asam, basa, atau netral? Nah, coba adik-adik lihat. Nah, ini adalah asam kuat dan basa kuat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dari HCl, HBr, HI, sampai H2SO4, dan juga LiOH hingga DAOH dua kali. Ini semuanya jenis asam dan basa yang kuat. Nah, kalau mereka bereaksi, misal ini yang pertama ya, jenis garam tadi. Kemungkinannya, kalau asam yang kuat bereaksi dengan basa yang kuat, akan terbentuk garam yang netral. Contoh, asam kuat tadi kita tahunya ada HCl, ini yang paling simpel. Tambah basa kuat itu NaOH. Nah, terbentuk garam, garamnya apa? Pilih dulu ion yang ada di HCl, ada H+, dan Cl-. Di NaOH ada Na+, dan OH-. Hasilnya apa? H+, akan berikatan dengan OH-, membentuk H2O, atau bahasa kitanya air. Sedangkan, si Cl- akan berikatan dengan Na, membentuk NaCl, atau garam dapur tadi. Nah, ini terbentuk dari ion Na+, dan ion Cl-. Ion Na+, dengan air itu tidak bereaksi. Ini tidak bereaksi dengan air. Ini juga tidak, berarti kedua-duanya tidak, karena dia berasal dari yang kuat, tambah yang kuat. Tidak ada reaksi, hanya larut. Nah, makanya disebut dengan garam tak terhidrolisis. Nah, dia bersifat netral, karena apa? HCl sifatnya asam. NaOH basa. Nah, karena sama-sama kuat dan sama banyak, berarti akan terbentuk garam yang netral. Berarti sifatnya saling meniadakan. Itu yang pertama. Apa contoh lain selain HCl dan NaOH? Bisa jadi nanti adik-adiknya tahu, ada HNO3 mungkin, tambahkan dengan basa kuat lain, yaitu KOH. Terbentuk. Nah, gantikan pasangannya. H dengan OH menjadi air. Nah, apa lagi? Berarti K dengan NO3 menjadi KNO3. Nah, ini juga garam yang sama dengan NaCl bersifat netral. Netral, tak terhidrolisis. Tidak mengalami reaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Nah, itu yang pertama. Nah, garam yang kedua bisa jadi terbentuk dari asam kuat, seperti misalnya tadi HCl. Ini C ya, HCl. Dengan basa lemah, misalnya adalah Be. Berylium OH. Dua kali, BeOH. Yang menghasilkan apa? Nah, iliankan dulu. HCl ada H+, ada Cl-. BeOH dua kali ada Be plus dua dengan dua buah OH-. Nah, ingat. H+, akan terikat dengan OH-. Tapi ingat dulu. Apakah jumlahnya sama? OH-nya ada dua. H+, ada satu. Jadi, harus disamakan. Ini harus dikali dua. Otomatis, HCl-nya kali dua dong. Berarti, Cl-nya juga ada dua. Terbentuklah H2O dari 2H+, dan 2OH-. Berarti ada 2H2O. Sisanya, Be plus dua. Tambah dengan Cl-. Berarti, BeCl2. Nah, kita absen lagi ionnya. Ada ion. Be plus dua. Ada ion Cl-2 buah. Nah, ion Be berasal dari basa lemah. Sedangkan, ion Cl- berasal dari asam kuat. Nah, yang dari basa lemah, dia akan bereaksi dengan air. Sedangkan, yang dari asam kuat, dia tidak. Nah, otomatis kesimpulannya, mereka berdua. Satu bereaksi dengan air. Satu lagi, tidak. Maka, kita sebut dengan terhidrolisis sebagian. Nah, bagaimana sifatnya? Nah, kita ambil yang mana yang terhidrolisis? Be. Tuliskan Be di sini. Be plus dua. Tambah hidrolisis. Berarti, tambah air. Hidrolisis. H2O. Menjadi apa? Hidrolisis. Itu berarti reaksi dengan air. H plus dan OH min air akan diambil salah satu. Kalau muatannya positif, berarti dia akan mengikat yang muatannya negatif. Nah, dengan jumlah yang sama. Kalau Be-nya plus dua, otomatis OH min-nya harus dua. Berarti kita kali dua H2O-nya, sehingga terbentuk dua H plus dan dua OH min. Nah, terbentuklah dua. BE OH-nya dua buah. Berarti BE OH dua kali, seperti hasil awalnya tadi. Nah, kemudian apa sisanya? Yang mana yang belum kita reaksikan? H plus. Berarti tambah H plus. Nah, ingat waktu bab asam besok, asam itu zat yang menghasilkan ion H plus. Berarti ion H plus ini akan memberikan sifat asam terhadap larutan garam tersebut. Makanya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu bersifat asam dalam air. Karena ada ion H plus. Nah, itu garam yang kedua. Nah, sekarang kita belajar lagi. Kalau tadi kuat lawan lemah, bagaimana kalau sebaliknya? Lemah lawan kuat. Ini yang ketiga. Asam lemah. Misal, asam semut, asam fornier. Atau H COOH tambah dengan basa kuat KOH. Apa hasilnya? Nah, kayak tadi. Jangan lupa untuk mengionkannya. H COO min tambah H plus. Ini H plusnya. Dan ini K plus tambah OH min. Ganti pasangan. Min dengan plus di sini. H plus dengan OH min di sini. Berarti hasilnya H COOHK dan H2O. Ini H COOH ya. Nah, ionnya apa? Ionnya ada dua. H COO min dengan K plus. Ini berasal dari asam lemah yang ini tadi. Sedangkan K plus berasal dari KOH. Itu basa kuat. Asam lemah akan bereaksi dengan air. Yang kuat tidak. Berarti cuma sebelah saja. Cuma bagian ini doang. Yang bereaksi dengan air. Makanya kita sebut terhidrolisis sebagian. Atau istilahnya adalah parsial. Part tertentu. Bagian tertentu. Nah, apa reaksinya? Ambil ini yang lemah. HC. COO min tambah air. H2O membentuk kesetimbangan dengan ion kan. Airnya yang belum ada ion. Berarti H plus tambah OH min. Kalau muatannya negatif. Berarti akan mengambil muatan positif. Hasilnya adalah HCOOH tambah sisanya yang belum bereaksi adalah OH min. Tambah OH min. Nah, ingat OH min bersifat basa. OH min adalah pembawa sifat basa. Jadi ini bersifat basa. Jadi, larutan garam kita HCOOK ini garam yang terhidrolisis sebagian bersifat basa. Kita simpulkan di atas ya. Itu yang ketiga. Tadi kuat-kuat. Kuat lemah. Sekarang lemah kuat. Nah, yang terakhir itu ada lagi yang namanya lemah lawan lemah. Asam lemah tambah basa lemah. Contoh asam lemah yang lain selain yang tadi. Misalnya asam cyanida. Tengah dengar cyanida dong ya. HCN. Ini rumus kimianya. Asam cyanida. Tambah misalnya amonium hidroksida. NH4OH. Hasilnya. Nah, kayak tadi. Ionkan dulu. Berarti disini ada H plus. Ada CN min. Disini ada NH4 plus. Disini ada OH min. Nah, disini akan kayak tadi. Ada pergantian pasangan. H plus ambil OH minnya. CN min ambil NH4 plusnya. Berarti terbentuk NH4CN. Tambah H2O dari H plus dan OH min ini. Nah, yang mana yang terhidrolisis? Coba kita tentukan dulu. Ionnya tadi pembentuknya adalah NH4 plus dan CN min. NH4 plus berasal dari basa lemah. Ini dia. CN min berasal dari asam lemah. Nah, CN ini tadi. Kalau lemah itu berreaksi dengan air. Berreaksi dengan air. Berarti dua-duanya berreaksi dengan air. Makanya kita sebut berterhidrolisis total. Semuanya. Atau sempurna. Nah, berarti kita buatkan. Karena dia total, berarti dua-duanya akan berreaksi dengan air. Tulis dulu yang pertama. NH4 plus tambah air. H2O hasilnya. NH4 berarti mengambil ion H plus atau OH min. Karena dia plus, berarti mengambil ion OH min. Terbentuk NH4OH. Apa sisanya? sisanya H plus. Berarti tambah H plus. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi. CN. Bukti sini. CN min tambah H2O. Membentuk apa? Lihat lagi tadi. H2O itu pasti ada H plus dan ada OH min. Kalau min pasti mengambil yang plus. Min jadi H, C, N. Kembali ke asam pembentuknya. Tambah sisanya yang belum ada adalah OH min. Taruh sini. OH min. Nah, jadi ada H plus berarti sifatnya asam. Ada OH min berarti sifatnya basa. Nah, yang mana yang benar, Kak? Kalau asamnya ada, basanya juga ada. Berarti lihat dari perbandingan KA dan KB dari mereka. Kalau KA-nya besar dari KB, berarti asamnya lebih kuat. Berarti sifatnya asam. Tapi kalau KA-nya kecil dari KB, berarti basanya lebih kuat. Berarti bersifat basa. Kalau KA-nya sama dengan KB, otomatis dia saling meniadakan. Berarti sifatnya netral. Jadi, asam kuat, basa kuat itu netral. Tak terhidrolisis. Kalau asam kuat, basa lemah itu bersifat asam, terhidrolisis sebagian. Asam lemah, basa kuat, terhidrolisis sebagian, bersifat basa. Tapi kalau lemah-lemah, itu terhidrolisis total. Sifatnya tergantung KA versus KB. Nah, untuk memantapkan konsep adik-adik, coba kita cek contoh soal berikut. Misal, dia nanya, larutan garam berikut, berarti ini garam ya, yang terhidrolisis sempurna. Tadi apa? Kalau sempurna berarti berasal dari asam lemah tambah basa lemah. Berarti adik-adik harus hafal yang kuat. Kalau adik-adik hafal, tabel ini, nah hafal ini, berarti adik-adik bisa pastikan. Yang selain ini, berarti dia lemah, berarti carilah selain yang ada di sini. Nah, coba Na, Cl, Na itu ada nggak di tabel yang kuat tadi? Ingat lagi, ada atau tidak? Nah, ini berasal dari basa kuat, Cl ini dari HCl, dari asam kuat. Kalau kuat, tambah kuat, tentu saja hasilnya netral dan terhidrolisis, tidak terhidrolisis. Nah, kalau CH3COH, itu udah tau kita, itu asam lemah, cukak. Na tadi, kuat. Nah, berarti asam lemah, tambah basa kuat, berarti dia bersifat basa, terhidrolisis, parsial, atau sebagian. K, dari KOH, berarti dia basa, kuat. CN, dari HCN, asam lemah. Lemah, lawan kuat, berarti yang menang kuat. Berarti bersifat basa, terhidrolisis juga sebagian, atau parsial, karena cuma satu yang lemah. NH4, itu dari basa lemah. ClO4, dari asam kuat. Nah, kayak lagi tabelnya kalau nggak hafal ya. Sifatnya, berarti asam, dan terhidrolisis, bagian yang lemah doang, karena lemah cuma satu, berarti parsial. Nah, terakhir, NH4, dua kali, berarti ini juga sama, basa lemah, seperti yang nomor D tadi. SO3, nah, jangan tertipu ya, ini SO3, bukan SO4. SO4 itu sulfat, SO3 itu sulfit. Ini basa, ini basa lemah ada dia, ini asam lemah juga. Berarti nanti sifatnya tergantung KA dan KB, dan dia terhidrolisis total. Atau basa lainnya, sem-purnah. Berarti jawabannya, untuk soal ini, berarti jawaban kita adalah E. Nah, soal berikutnya, pH larutan garam berikut, masih garam, yang kecil dari 7. Nah, kalau pH kecil dari 7, berarti dia bersifat asam. Kalau bersifat asam, berarti carilah yang berasal dari asam kuat, tambah basa lemah. Nah, kalium itu dari basa kuat. Iodida itu dari asam lemah, berarti jawabannya tidak, ini netral. Nah, natrium, ini juga basa kuat, nitrat, juga asam kuat, berarti juga sama, netral. Amonium, ini di amoniumnya, amonium itu rumus kimennya NH4. Ini basa lemah, sulfat, itu asam kuat. Nah, kalau kuat, laun lemah, menang kuat dong, berarti sifatnya A, asam. Sesuai dengan harapan kita? Sesuai, berarti jawabannya adalah C. Tapi tetap aja, cek lagi yang D dan E. Kalsium itu CA, berarti ini basa, kuat, bromida juga, asam, kuat, berarti dia juga sama, netral. Nah, terakhir, kalium itu CA, masih kuat, dan florida itu lemah. Nah, asam lemah, tambah basa, kuat, berarti sifatnya sesuai dengan yang kuat, berarti sifatnya basa. Ini kemungkinan soalnya, berarti langsung diberikan rumus kimianya, atau diberikan namanya. Nah, ada juga kemungkinan ketiga, adalah mengisi tabel, lengkapi tabel, yang berhubungan dengan asam basa atau garam. Nah, ingat, kalau uji langmus, ini ada kata-kata uji langmus ya. Uji langmus, langmus itu ada dua warna ya. Kalau langmus merah, tambah asam, tambah basa, asam dia merah. Kalau basa, berarti dia biru. Kalau langmus biru, tambah asam dia merah. Kalau tambah basa, tetap biru. Dengan kata lain, basa membirukan semua warna langmus, asam memerahkan warna langmus. Nah, lihat, NH4, ini tadi sudah kita bahas, ini basa lemah. Sulfat, ini asam kuat. Yang menang, kuat. Berarti asam kuat menang, berarti sifatnya asam. Kalau sifatnya asam, warna langmusnya merah. Merah, betul ya? Dan kemudian, hidrolisisnya parsial atau total. Lihat, kalau yang lemah cuma satu, berarti dia parsial. Kalau yang lemahnya dua, berarti total. Berarti ini parsial. Reaksinya adalah, tentu ini dia ya. Yang lemah, tambah, akhir. Hasilnya nanti kalau plus, berarti mengambil OH min. Berarti nanti sisa H plus. Yang kedua, NAF. NA itu basa kuat dari NAOH. F itu dari HF. Asam lemah. Lemah lawan kuat tetap menang yang kuat. Otomatis sifatnya sesuai yang kuat. Basa, berarti sifat basa. Basa akan membirukan langmus. Berarti ini akan jadi biru. Nah, parsial hidrolisisnya, karena emang basanya kuat, asamnya lemah. Berarti yang terhidrolisis cuma yang lemah doang. Yang mana dia, Kak? Berarti cuma F-nya doang. F-nya, berarti ini dia F. F-min. Ditambah H2O, berarti ada H plus. Tambah OH-min. Min mengambil plus. Berarti HF. Sisa OH-min. Makanya sepertinya basa. Terakhir, ada di sini CH3. C-O-O-K. H-C-O-K ya, sorry. H-C-O-K. Ini asam semut tadi. Ini asam lemah. K itu K-O-H. Basa kuat. Nah, kuat lawan lemah tetap. Kuat menang. Berarti dia akan memberikan sifat basa. Sehingga warna langmusnya biru. Dan hidrolisisnya hanya bagian yang lemah. Berarti parsial. Reaksinya bagaimana? Mana yang lemah tadi? Ion kan dulu. Ada H-C-O-O-K. Terion menjadi H-C-O-O-min. Tambah K plus. Yang terion hanya yang ini doang. Berarti H-C-O-O-min. Tambah H2O. Membentuk. H2O itu ada H plus. Ada OH-min. Min mengambil plus. Berarti ada H-C-O-O-H dengan sisanya O-H-min. C-O-O-H plus sisa O-H-min. Ini dia. Jadi tinggal pidahkan reaksinya ke atas. Jadi H-C-O-O-min. Karena H2O membentuk H-C-O-O-H tambah O-H-min. Berarti sifatnya memang basah karena hasilnya O-H-min. Nah, oke untuk hari ini demikian. Jadi adik-adik harus ingat bahwasannya ada 4 jenis garam. Ada garam yang bersifat asam, basah atau netral. Kalau kuat tambah kuat. Ini asam ya. Ini basah. Kalau kuat tambah kuat berarti dia netral. Tidak terhidrolisis. Hidrolisisnya? Tidak. Ini sifat. Kalau kuat tambah lemah berarti sifatnya asam, berarti terhidrolisis, parsial. Nah, sedangkan kalau lemah tambah kuat berarti sifatnya basah, terhidrolisis, tapi parsial. Parsial. Sedangkan kalau lemah tambah lemah, sifatnya tergantung. Tergantung nilai KA dan KB, sifatnya terus hidrolisisnya total. Oke, demikian untuk hari ini. Kita sudah belajar di 4 jenis garam. Dan adik-adik harus mengingatnya, serta harus paham. Yang mana yang garam yang terhidrolisis, yang mana yang tidak, dan bagaimana sifatnya kalau bereaksi dengan air. Nah, untuk hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.